Mohon maaf Jakarta makin amburadul dari segala sisi kalau menurut kacamata saya. Ya mudah-mudahan nanti bisa dikembalikan kembali dengan Pak Anissa Rasid Baswedan yang kita cintai ini. Kita sudah membuktikan 5 tahun yang lalu benar-benar Jakarta menjadi yang terbaik untuk warganya. Semuanya program di Jakarta berjalan dengan sebaik-baiknya. Makanya kami ingin mengajak semua warga terutama Keluaran Cembaka Putri Timur untuk mendukung kembali Anissa Rasid Baswedan. Terpanggil jiwa kami ya terpanggil terutama ingin kembali Jakarta ini seperti yang pernah dipimpin oleh Pak Anissa Rasid Baswedan. Dan kami sebagai warga insya Allah berharap banyak sama beliau dan yakin atas kecerdasan, kejujuran, dan usaha beliau. Sejak Pak Anissa jadi gubernur kita itu semua enak-enak aja, naman-naman aja. Nah setelah dilepas ini kacau semuanya, apalagi yang berhubungan dengan KJP. Tuh kan, perbantuan-perbantuan itu udah kayaknya udah gak ada lagi banyak yang hilang berantakan ya. Hilang atau dipotong? Kayaknya ada yang potong, ada yang hilang juga. Jadi kayaknya dipermak-permak-permak habis. Nah itu aja dari harapan saya sebagai, ya harapan bagi warga Jakarta untuk khususnya Cepaka Putih Barat, memajukan lagi Pak Anissa sebagai gubernur DKI Jakarta agar kita kembali lagi seperti dulu. Keluhannya ya itu, saya kan punya anak sekolah ya. KJP gak keluar-keluar nih sekarang nih. Ya gitu aja sih. Belum keluar sama sekali? Belum, iya belum keluar nih. Harapnya saya ya mungkin KJP bisa lancar sekolah untuk anak sekolah gitu. Pengangguran bisa dapet kerjaan lah yang layak gitu. Kalau lansianya bagi warga? Iya, ada yang gak dapet disini? Oh iya, lansianya. Ini setelah biasa juga dapet lansianya, ini gak dapet lansianya. Udah 4 bulan apa, 6 bulan tuh, 6 bulan ke depan. Di kekurangan Cepaka Putih? Di kekurangan Cepaka Putih, biasa dapet. Baru sekali-sekalinya dapet. Oh, kesananya Jokong. Ya, Ibu Rita dari Rawasari. Semenjak Pak Anies gak jadi gubernur, banyak kebijaksanaan yang dicabut. Banyak banget dari kelurahan, PPSU dikurangin. Terus pajak juga. Nah sekarang lagi yang lagi hebohkan PBB mau dijiatkan lagi, kalau gak salah. Itu juga bikin kita gelisah. Banyak pokok kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dicabut. Banjir udah mulai lagi. Dulu kan banjir itu hampir gak ada. Sampah cepat bersih gitu. Kalau sekarang, enggak bu, sekarang masih banyak lagi kebijaksanaan yang dicabut. Jadi kita mau kan Jakarta apalagi udah bukan jadi ibu kota negara. Tapi Jakarta bisa jadi provinsi yang spesial, bener-bener spesial dari semua provinsi yang lain. Jadi kalau bisa, Pak Anies berjaya lagi di Jakarta. Pilih lagi jadi gubernur di Jakarta. Bahagia warganya, maju kotanya. Amin. Kalau mungkin saya hanya harapan aja, siap mendukung Pak Anies jadi gubernur Jakarta 2024. Deklarasi Kami warga kota Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat dengan ini menyatakan Satu Bahwa kami telah merasakan Kinerja dari Gubernur Anies Rasid Baswedan Selama bertugas di Jakarta Selama bertugas di Jakarta Selama bertugas di Jakarta Pada periode Pada periode 2017-2022 2017-2022 Dimana warga Mendapatkan kemudahan Dan prioritas dari pemerintah Jakarta Dan prioritas dari pemerintah Jakarta Dua Bahwa Gubernur Rasid Baswedan Mempunyai program unggulan Seperti transportasi Jeklingko Bantuan biaya pendidikan masuk sekolah swasta Program pangan bersubsidi Program pangan bersubsidi Kartu anak Jakarta Pemberian bantuan operasional tempat ibadah Kartu Jakarta Pintar Kartu Jakarta Sehat KJMU Hingga bantuan prioritas untuk Lansia Dan masih banyak lagi program Gubernur Anis Rasid Baswedan Yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta Tiga Atas dasar itu Maka Pada hari ini Musyawarah warga kota Musyawarah warga kota Kecamatan Cempaka Putih Kecamatan Cempaka Putih Yang terdiri dari Warga Kota Kelurahan Cempaka Putih Timur Cempaka Putih Barat Dan Rawasari Dengan ini menyatakan Warga Kota Cempaka Putih Warga Kota Cempaka Putih mendukung Gubernur Anies Rasid Baswedan untuk kembali bertugas di Jakarta periode 2024 sampai dengan 2029. Jempaka Putih, Jakarta Pusat, 30 Juni 2024. Atas nama warga kota, Kecamatan Jempaka Putih, Jakarta Pusat. Kita lihat aspirasi belakangan ini, KJP Plus ada yang dicabut, ada juga yang tidak dapat. KJMU, kemudian Bantuan Operasional Tempat Ibadah, kemudian Kartu Lansia Jakarta, Kartu Anak Jakarta, banyak yang tersendat, Bapak Ibu sekalian. Nah itu merupakan bukti bahwa ketika pemimpin itu hanya menampilkan kesederhanaan lewat tampilan, lewat pencitraan, maka kebijakannya tidak mencerminkan kesederhanaan dan kerakyatan itu sendiri. Jadi Bapak Anies ketika memimpin, memang dia berkerakyatan. Tampilannya memang biasa-biasa saja, tapi dibuktikan lewat kebijakan-kebijakannya yang selalu berpihak kepada rakyat. Sepakat ya Bapak Ibu sekalian ya? Nah oleh karena itu, ketika Bapak Anies kemarin tidak beruntung di Pilpres, nah mungkin di Jakarta ini kami ingin mengembalikan supaya Jakarta bisa kembali maju kotanya dan bahagia warganya. Terima kasih.